Mari kita berdoa, Bapak di dalam surga berkati Indonesia, berkati orang Indonesia, berkati pemuda-pemuda Indonesia, berkati orang-orang Kristen Indonesia, bangkitkan pendeta-pendeta yang baik, bangkitkan manusia yang bertalenta, bangkitkan pemuda-pemuda yang berpotensi untuk memperbaiki, untuk mencerdakan seluruh bangsa, Bukan saja beriman yang benar, juga mempunyai fikiran yang benar, mempunyai ide yang benar, mempunyai musik yang benar, mempunyai segala sesuatu yang paling baik untuk memuliakan Tuhan di atas bumi ini, dengar doa kami, karena engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sejati, Tuhan yang memberkati Indonesia, Maka kami serahkan tanah ini, negara ini, dari pemerintah sampai desa, dari atasan pecapa tinggi sampai pengemis, untuk satu hari, negara Indonesia boleh kembali kepada Tuhan, lebih mengenal firman Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, berkati pula jam selanjutnya, sebagaimana Tuhan sudah berkati jam sebelumnya, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selama kami yang hidup, amin. Sudara-sudara kita akan mulai khutbah pada malam terakhir ini, tiga malam ini, saya berkhutbah, tiga sore, tiga siang, saya juga melayani, dan malam ini akan selesai pelayanan saya di kota Semarang. Sudara-sudara, malam pertama kita bicara tentang dosa, dan kemarin tentang cinta Kristus untuk orang yang berdosa, dan hari ini kita akan membicarakan dengan korban, Kristus untuk menyelamatkan orang berdosa. Kenapakah ada hubungan antara Kristus dan orang berdosa? Karena dosa merupakan satu fakta umum, dan merupakan satu gejala dari seluruh dunia yang tidak pernah ada orang bisa menyelesaikan. Sin is a fact. Karena menyadari fakta dosa, maka baru timbul konsep agama. Sakyamunis, mendirikan agama Buddha, karena dia sadar dosa itu ada. Agama-agama yang melakukan proses hidup, sampai mereka mengerti manusia ada berdosa. Maka mereka berusaha mencari jalan keluar, bagaimana bisa keluar daripada fakta dosa. So, the effort to get rid, and to deliver ourselves from the fact of sin as a reality discovered, becomes a motivation of religion, and the religious delivery. Manusia yang sadar dosa, tapi tidak tahu harus bagaimana. Mereka berusaha mencari jalan-jalan. Sehingga kita melihat ada lima hal yang sama di dalam semua agama. Tidak peduli agama apa, semua yang berani disebut sebagai agama, harus mempunyai lima unsur ini. Pertama, mengaku fakta dosa. Kedua, percaya ada jalan keluar dari dosa. Ketiga, mentegaskan pentingnya bermoral dan kelakuan yang baik. Keempat, percaya ada kuasa besar di atas manusia. Dan kelima, percaya setelah mati, mengharap menuju ke tempat bahagia. Inilah lima hal yang memikat semua agama menjadi satu. Karena semua agama mengaku adanya dosa. Semua agama percaya, pasti ada jalan keluar dari dosa. Dan semua agama percaya harus berbuat baik, harus memoral tinggi, supaya bisa keluar dari dosa. Dan semua agama percaya, setelah mati tidak selesai. Agama yang percaya, setelah mati selesai, itu bukan agama yang tinggi. Dan itu tidak boleh dimasukkan ke agama. Justru semua agama mengetahui, mati bukan selesai. Semua agama mengetahui, setelah mati masih ada. Dan yang ada itu jiwa. Yang mati itu tubuh. Dan tubuh tidak menghentikan eksistensi dia berjiwa. Tubuh tidak memberhenti akan keberadaan dia berjiwa itu. Sehingga manusia mempunyai jiwa yang sementara terkurung di dalam tubuh. Menurut orang Grika, ini namanya homo mensura. Ini namanya soma sema teori. Dari manusia yang berada di dalam kurungan tubuh, jiwanya tidak pernah damai. Jiwanya tidak pernah sungguh-sungguh beristirahat. Dia dikurung di dalam tubuh. Dan tubuh mempunyai keinginan terlalu banyak. Tubuh mau uang. Tubuh mau seks. Tubuh mau kuasa. Tubuh mau menang di dalam perkelahian. Tubuh mau meraja rela. Tubuh mau egoisme. Jiwa itu kadang-kadang tidak setuju dengan tubuh. Maka jiwa menangis. Jiwa mengeluh. Jiwa terkurung. Dan jiwa merasakan kesesak di dalam. Itulah sebab banyak agama menganggapkan. Engkau perlu dilepaskan daripada ikatan tubuhmu. Di sini soma adalah tubuh. Sema adalah penjara. Tubuh menjadi penjara manusia. Tubuh mengikat dan membelenggur roh yang di dalamnya. Ini adalah pikiran agama. Sampai pada waktu Alkitab memberikan pandangan yang lain. Baru manusia mempunyai pengharapan yang baru. Bukan soma-sema. Tetapi tubuh adalah baik Allah. Tubuh adalah tempat berdiaman roh kudus. Maka engkau harus membersihkan tubuhmu. Dan berskala dosa. Sumpai patut menjadi tempat roh kudus berdiam di dalamnya. Nah ini pikiran yang baru. Tidak ada pada Gerika. Tidak ada pada Buddha. Tidak ada pada Hindu. Tidak ada pada Islam. Ini hanya ada di dalam alat tritunggal. Alat Bapak mencipta kita. Menembus melalui alat anak. Dan mengirim roh kudus turun untuk berdiam di dalam diri kita. Sudara-sudara. Semua agama mengaku ada dosa. Semua agama mengaku pasti ada jalan keluar dari dosa. Tapi jalannya apa? Bagi agama-agama yang mentegaskan jasa manusia. Berbuat baik. Berbuat baik. Melalui perbuatan baik. Engkau lebih banyak perbuatan baik. Dibandingkan engkau telah berbuat dosa. Sehingga kelebihan jasa menjadikan keselamatan bagimu. Lalu ada agama yang mengatakan bukan perbuatan baik. Penyiksaan diri. Engkau harus menekan. Akses di simak. Engkau harus menahan. Napsu. Menekan diri. Supaya engkau tidak membiarkan nafsu meraja relatif hidupmu. Dengan demikian engkau diselamatkan. Jadi penekanan diri atau perbuatan jasa itu membuat engkau keluar dari dosa. Terlebih agama Kristen bukan demikian. Engkau berbuat baik bisa diselamatkan. Perbuatan baik itu hanya tugas. Hanya seluruh responsibiliti kita. Tidak ada jasa apa-apa. Manusia memang dicipta menurut peta dan telah dan Tuhan Allah. Maka bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah pengampunan dosa dari Tuhan melalui Kristus yang rela mati mengganti kita. Disini kita melihat cara Tuhan yang dari atas seter vertikal kontak dengan surface daripada hidup manusia. Merupakan sesuatu jalan keluar yang berbeda dengan semua jalan keluar yang disodorkan oleh agama-agama yang lain. Dan saudara-saudara. Semua agama percaya fakta dosa. Semua agama percaya ada jalan keluar. Semua agama percaya harus bermoral baik. Dan semua agama percaya ada kuasa dalil yang super alamnya yang besar. Lebih daripada manusia. Berarti ada yang percaya Allah. Ada yang percaya Dewa. Ada yang percaya hukum karma. Ada yang percaya dengan orang-orang yang mempunyai kuasa rohani yang melebihi daripada orang biasa. Tapi bersudara-saudara sekalian orang Kristen percaya ada alasan pencipta. Alasan pencipta sekaligus Allah yang menebus. Allah yang menebus sekaligus Allah yang menguahyukan kebenaran. Melalui ciptaan maka seluruh dunia berada. Melalui penebusan maka yang sudah berada dan berdosa bisa dikembalikan. Tapi bagaimana mengetahui kedua hal ini? Melalui pekerjaan Allah yang ketiga. Melalui penguahyuhan baru kita sadar sebenarnya Tuhan yang mencipta. Yesus yang menebus. Dan pengertian itu terbuka. Melalui penguahyuhan Tuhan yang membuka rahasia untuk kita mengerti kebenaran dari Tuhan. Dan penguahyuhan itu semua sudah sempurna dan sudah komplit diberikan. Melalui perjadian lama dan perjadian baru. Inilah satu-satunya buku yang membongkar rahasia alam sebesar dari mana. Inilah satu-satunya buku yang memberi petunjuk dunia akan kemana. Inilah satu-satunya buku yang memberitahu kita kenapa manusia jatuh dalam dosa. Inilah satu-satunya buku yang memberitahu bagaimana ada jalan keluar dari dosa dari Tuhan Allah. Inilah satu-satunya buku yang memberitahu kita wakil Allah yang jelma menjadi manusia. Yaitu inkarnasi Yesus Kristus. Sudah-sudah kalau saya mau ambil satu kalimat dari seluruh khotbah ini. Kalimat apa saja bisa saya berkhotbah satu jam lagi. Karena kebenaran Tuhan begitu limpah. Dan kita kalau tidak mengerti kita akan menyeleweng ke sini sana. Karena ada kuasa yang super alam ya. Dan itu bukan kuasa yang tersimpan di dalam alam. Itu adalah kuasa yang menguasa dan memimpin. Mengatur dan melampaui seluruh alam. Jadi kalau engkau percaya pohon. Kalau engkau menyembah beringin. Engkau percaya laut. Engkau menyembah dewa laut. Engkau percaya matahari. Engkau berbakti kepada matahari. Engkau menyembah kepada gunung. Engkau percaya kabar dewa pegunungan. Itu semua adalah iman yang salah. Karena engkau sedang percaya kabar sesuatu yang dicipta. Tetapi orang Kristen dan tidak suci berkata. Engkau bukan berbakti kabar yang dicipta. Engkau bukan percaya kabar alam yang dicipta. Engkau percaya kabar Allah yang mencipta alam. Nah disitu kita melihat satu transendensi. Membawa kita keluar daripada yang terbatas. Yang dicipta menuju ke mana yang tidak terbatas. Dan yang mencipta. Itulah supra alam yang sejati. Kelima. Semua agama percaya. Kalau setelah mati tidak selesai. Setelah mati kemana? Orang Hindu. Orang India. Orang Buddha. Percaya ada nirwarna. Sudara-sudara. Orang percaya kepada ada tempat akhirat yang lebih bakar. Dari dunia yang fana ini. Tadi Yesus Kristus. Satu-satunya mengatakan. Aku keluar dari Bapak. Dan masuk ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia. Kembali kepada Bapak. Semua agama percaya ada sesuatu tempat yang kekal. Dan semua agama mengharap pergi ke tempat itu. Setelah selesai di dunia ini. Hanya agama Kristen berkata kepada kita. Yesus keluar dari Bapak ke dalam dunia. Dan Yesus keluar dari dunia kembali kepada Bapak. Sehingga semua agama mempercayai. One way traffic. From here. Going there. Tapi hanya Yesus Kristus mengatakan. He came from there to here. And bring us from here to there. Dengan demikian. Two ways traffic. Only one way in Jesus. But not started from human earth. But started from the God and His initiation. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kitab suci telah memberikan pengumikiran, pengajaran, pentaksiran dan memberikan pengwayuhan. Yang begitu unik dan begitu indah. Khabar kita. Sudara-sudara. Di dalam Yohannes fasal 16 ayat 28. Yesus mengatakan empat kalimat. Aku keluar dari Bapak. Kedua. Aku masuk ke dalam dunia ini. Ketiga. Aku meninggalkan dunia ini lagi. Keempat. Aku kembali kepada Bapak. Mari kita membaca ayat ini. Yohannes fasal 16. Ayat ke-28. Ini satu ayat yang menjadi ringkasan. Yang paling singkat. Daripada berita seluruh Injil Yohannes. Yohannes fasal berapa? 16. Ayat 28. Saya membaca satu kali. Dan sudara semua menyusul pembacaan ini. Yohannes fasal 16. Ayat ke-28. Aku datang dari Bapak. Dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia. Pulang. Dan pergi kepada Bapak. Semua. Satu, dua, tiga. Aku datang dari Bapak. Dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia. Pulang. Dan pergi kepada Bapak. Sudara tahu tidak. Sekarang saya memberikan satu peringatan. Tidak ada seorang manusia. Di dalam seluruh proses sejarah. Yang pernah mengatakan kalimat ini. Aku datang dari Bapak. Aku datang ke dalam dunia. Nah, aku keluar dari dunia ini lagi. Dan kembali kepada Bapak. Sudara-sudara. Beranikah sakomunis mengatakan kalimat ini? Beranikah Muhammad mengatakan kalimat ini? Beranikah Kung Fu Chu? Mencius? Socrates? Aristotle? Empedophus? Beranikah orang-orang seperti Thales? Anasimander? Beranikah orang-orang seperti Tagore? Seperti Shakespeare? Orang yang seperti Washington? Soekarno? Orang yang seperti Mao Tse Tung? Seperti Napoleon? Beranikah orang yang seperti Hitler? Seperti Martin Heidegger? Mengatakan, aku keluar dari surga. Dan datang ke dalam dunia. Dan aku keluar dari dunia. Kembali kepada Bapakku. Tidak ada. Karena mereka belum pernah keluar dari Bapak. Mereka keluar daripada perut ibunya. Mereka yang dilahirkan oleh daging. Daging adanya. Yang dari Allah. Itu Allah adanya. Di dalam fasal 3. Setelah Yesus bertemu dengan Nekodimus. Setelah Nekodimus pulang. Lalu di dalam ayat-ayat selanjutnya. Dari ayat ke-17 sampai akhir. Ada dua bagian penjelasan tentang siapa dari surga. Siapa dari bumi? Yang dari bumi bicara hal-hal bumi. Yang dari atas bicara suara surga. Sudara-sudara. Inilah satu kunci. Melalui fasal 3. Kita mendapatkan kunci. Daripada ayat-ayat yang penting. Untuk membedakan. Mengapa Yesus berbeda dengan semua pendiri akam yang lain. Muhammad umur 25 menikah. Umur 40 baru mulai sadar. Dia perlu wahyu dari Tuhan. Tetapi Yesus Kristus tidak. Yesus dari umur 12 berkata. Kepada ibu bapak yang mencari dia Iru Salim. Karena satu hari berjalan tidak ketemu dia. Tidak tahukah engkau kami sangat sulit mencari engkau disini. Yesus menjawab. Tidak tahukah aku harus selalu berdiam di rumah bapakku. Loh siapa bapamu? Ibumu Maria. Dan Yusuf yang mempengut engkau. Meskipun aku bukan bapamu badannya. Tapi engkau bicara apa? I should be always in my father's house. Bapak surga. Nah ini yang dikatakan. Aku datang dari Bapak. Yang dari atas. Bicara perkataan surga. Yang dari bumi. Bicara perkataan dunia. Semua perkataan daripada Mao Zedong. Dari Hitler. Daripada Kennedy. Daripada Napoleon. Daripada Charles. Daripada Confucius. Daripada Tagor. Daripada Shakespeare. Dari semua filosof. Musikus. Daripada dunia. Dari Beethoven. Dari Handel. Dari Baerbach. Semua bicara tentang dunia. Dan mereka tidak ada zat. Tidak ada esensi. Yang bikin engkau sadar. Mereka dari surga. Kecuali Yusuf. Sudara-sudara. Yusuf mempunyai kalimat. Yang bersifat ilahi. Yusuf mempunyai kalimat. Kata-kata. Yang bukan dari manusia. Itu kalimat-kalimat. Tidak mungkin diucapkan oleh manusia. Karena dia Allah. Maka dia mengatakan kalimat Allah. Apa sih kalimat Allah? Apa sih kalimat. Kata-kata sifat ilahi? Yusuf adalah Allah. Yang melampaui sejarah. Maka dia mempunyai kesadaran. Melampaui sejarah. Dan kalimat-kalimat yang keluar dari Yusuf. Tidak tergantung dan tidak terbatas oleh waktu. Dia mengatakan. Pergi ke seluruh dunia. Kabarkan Injir. Kabar segala bangsa. Maka aku menyertai engkau. Sampai. Sampai apa? Kesudahan alam. Mungkinkah Soekarno. Bicara. Sama bawahnya. Sekarang saya mau mati. Setelah saya mati. Engkau baik-baik memelihara kemerdekaan Indonesia. Setelah saya mati. Saya menyertai engkau sampai kesudahan alam. Mungkin tidak. Tak mungkin. Karena dia mati ya sudah. Kalau bapamu bilang. Setelah aku mati. Aku akan menyertai engkau sampai 500 tahun. Apa lu? Bapak ngomong apa? Setelah pergi akan menyertai aku. Ya kuat takut dong. Lu sudah mati masih menyertai di sini. Sudah mati ya sudah pergi. Aku sejati lagi menyertai aku. Itu kalimat tidak mungkin dibicarakan oleh manusia. Karena manusia tidak mempunyai zat ilahi. Tidak mempunyai sesuatu esensi merlampaui waktu. Tapi Yesus mengatakan. I will be with you until the end of the world. Itu orang dari atas bicara suara atas. Orang dari surga membicarakan bahasa surga. Lain sama orang datang dari dunia. Muhammad pernah berkata. Di mana kurma ada. Di situ ajar ini akan sampai di situ. Karena dia terkurung oleh konsep Arab. Arab banyak itu pohon kurma. Sehingga kalau di mana ada ini. Ajar ini akan ke situ. Tetapi saudara dia tidak tahu. Di negara-negara lain tidak ada itu. Jadi kalimat dia terkurung oleh bahasa dunia. Kalimat Yesus tidak ada satu kalimat terkurung oleh konsep dunia. Karena dia adalah dari surga. Maka Yohanes 3 mengatakan. Yang dari dunia. Berbicara bahasa dunia. Yang dari surga. Dia lebih tinggi dari segala sesuatu di dunia ini. Saudara-saudara. Mari kita mengerti kenapa kita percaya Yesus ke Yesus. Karena Yesus bukan dari dunia. Dia berkata. I come from my father. And I enter into this world. I will depart from this world. And return to my father again. Maka kalimat dia. Perkataan dia. Transense waktu. Dan transense geografi. Yesus berkata. Di dunia. Kamu di dunia. Tidak ada orang berani mau kalimat ini. Kalau saya mengatakan kamu orang Semarang. Yang kamu bilang. Kamu orang Semarang. Kamu orang Semarang. Dia dari mana sih? Dia dari Jakarta. Pantesan. Kamu orang Semarang. Tapi kalau saya mengatakan. Kamu orang Indonesia. Lalu ditanya. Dia dari mana? Dia dari Hong Kong. Atau dia dari Amerika. Pantesan. Kamu orang Indonesia. Tapi Yesus tidak katakan. Kamu orang Yahudi. Yesus tidak katakan. Kamu orang di Palestina. Yesus mengatakan. Kamu yang di atas bumi. Tuh. Kamu di bumi. Lalu dia dari mana? Dia bukan dari bumi. Dia dari surga. Itu seperti yang mengatakan. Dimana engkau berada di atas bumi. Ada dua orang. Tiga orang. Menyebut namaku. Aku ada di tengah-tengah engkau. Sekarang saya tanya. Pernahkah ada orang berani mengatakan kalimat seperti itu? Di atas bumi ini. Ada dua tiga orang. Menyebut namaku. Aku berada di tengah-tengah kamu. Saya tanya. Sekarang kita menyebut nama Tuhan Yesus. Yesus ada di Semarang tidak? Yesus ada di ruangan ini tidak? Saat yang sama. Ada orang Kristen di Rusia. Menyebut nama Tuhan. Yesus di situ tidak? Tidak. Ada. Bagaimana dia bisa Semarang sekaligus di Moskow? Yesus. Waktu kita berdua Tuhan. Dia ada di sini. Mendadang ada orang di Beijing Tuhan. Terus dia langsung nakabar. Terus ke situ. Sampai tengah-tengah jalan. Orang di Washington mengambil Tuhan. Yesus makin ganti roket lagi ke situ. Dia kan sibuk. Tak habis-habis-habis berlari. Ngali ke sini. Terbang ke sana. Dia mengatakan kalimat ini. Yang tidak pernah mungkin dikatakan oleh manusia. Membuktikan dia adalah Allah. Where two or three people gather and talk with my name. I will be with them there. Tidak ada orang seperti Yesus Kristus. Dan dia adalah yang melampaui alam. Yang melampaui waktu. Yang melampaui tempat. Maka dari kalimat yang dia katakan. Menyatakan sifat ilahi Yesus Kristus. Mengapa Yesus bisa menyamakan kita? Mengapa Yesus bisa mengampuni dosa kita? Mengapa dia berhak menjadi Tuhan. Yang mengatakan dosamu sudah diampuni. Karena dia mempunyai sifat ilahi. Supra alamnya. Yang tidak terkurung oleh waktu dan tempat. Dan biar orang Kristen sadar. Kenapa kita percaya Tuhan? Bukan karena kalau percaya Tuhan bisa kaya. Bukan kalau percaya Tuhan kita bisa disembuhkan penyakit. Maka percaya Tuhan lebih baik dari pergi ke Tua Pekong. Kita percaya Tuhan karena dia memang adalah Tuhan. Tuhan yang jelma menjadi manusia. Yang bersifat ilahi. Yang tidak ada pada Sakyumunis. Tidak ada pada Lao Tse. Tidak ada pada Konfusu. Tidak ada pada Soekrates. Tidak ada pada Muhammad. Dia adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Kedua. Dia adalah manusia yang tidak bercacat-celak. Tidak pernah berdosa. Kalau engkau mau menemukan dosa-dosa dari semua pendiri agama. Banyak sekali. Konfusu sendiri berkata. Aku setelah umur 70 baru tidak melanggar peraturan. Berarti umur 69 setengah masih melanggar. Terima kasih. I'm 70 years old. I can live as what I want. And I desire from my heart. Ini bahasa aslinya. Anda kerti ya sudah? Sudara-sudara. Saya telah melatih diri. Menjadi orang yang berumur 70. Baru saya tahu. Bagaimana hidup tidak melanggar peraturan. Ini kalimat perlu. Dan orang besar seperti konfusung ngaku. Sudara-sudara. Engkau carilah. Semua pendiri agama. Menemukan dosa-dosa. Kelakuan. Kelemahan-kelemahan. Yang mereka lakukan. Tadi Yesus berkata. Tadi Yohannes fasad 8. Who among you can point out my sin? Siapakah di tengah-tengah engkau. Yang bisa menunjukkan dosaku. Waktu saya pertama kali membaca kalimat itu. Saya sadar. Saya kuaget setengah mati. Waktu itu saya umur 17. Kok ada manusia berani mengatakan kalimat ini? Siapa antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Bukankah kalimat ini kalimat tantangan? Bukankah kalimat satu kalimat memancing orang membenci kepada dia? Siapa engkau? Engkau berani mengatakan engkau tidak berdosa. Justru Yesus tidak berdosa. Maka dia berhak menantang seperti ini. Sudara-sudara. Yang mau mencari kelemahan kita itu gampang sekali. Khususnya dua macam orang. Musuh paling gampang menemukan kesalahan kita. Kedua, orang yang sabar nari hidup di pinggir kita. 24 jam keliling kita paling gampang mencari kelemahan kita. Betul gak? Engkau di luar pakai jas bagus. Sopan. Wah itu kelihatan. Aduh orang ini alim ya. Nyonya bilang. Rupamu. Gue yang tahu di rumah kayak apa jahatnya. Gue lagi. Seperti di luar kelihatan Sopan. Kan orang lain gak kelihatan. Saya ini nyonya. Melihat dia kalau marah itu tak foto muka jadi apa. Gue yang tahu. Orang yang hidup sekitarmu. Setiap hari keliling engkau 24 jam. Paling gampang menemukan dosamu. Orang yang mencari kelemahanmu sebagai musuh. Paling gampang menemukan kelemahanmu. Tetapi sudara justru Yesus mengatakan kaliban ini. Siapa di antara kamu yang bisa membuktikan dosaku? Dia bicara kepada dua macam orang ini. Musuh yang sedang mencari segala kelemahan dia. Dan dia bicara kepada murid-murid yang keliling dia setiap hari 24 jam. Tetapi gak pernah ada orang menemukan dosa Yesus. Gak pernah ada buku yang bisa mencari kelemahan Yesus. Lalu orang Israel kenapa mau membunuh Yesus Kristus? Kalau dia tidak bisa mencari kesalahan Yesus. Justru karena Yesus terlalu suci. Mencari ancaman membuktikan mereka kurang suci. Itu menimbulkan gedam dan iri hati. Harus membunuh. Sudara-sudara jika lu di dalam kantormu semua korupsi. Engkau tidak korupsi. Satu-satunya yang bersih. Engkau kira engkau disenangi oleh orang lain gak? Eh? Sok suci ya lu ya. Gara-gara lu sendiri yang suci kelihatan kita semua najis. Tak patah ini lu. Sudara-sudara. Yesus dibunuh bukan karena mereka menemukan dosanya. Yesus dibunuh justru mereka tidak bisa menemukan dosa. Maka timbul kebencian. Bencian itu yang lebih baik dari kita. Kita bunuh habis kamu. Jangan kira engkau menjadi orang baik akan disenangi oleh semua orang. Jangan kira engkau patuh keberfirman Tuhan dan kotba. Betul-betul sesuai dengan semua doktrin. Engkau diterima oleh gereja. Justru engkau akan dibenci. Diiri. Disingkirkan. Karena mereka tidak menemukan dosamu. Mereka menemukan engkau terlalu baik. Menemikianlah Yesus di dunia. Sudara-sudara. Yesus dari atas. Bicaranya ada bersifat ilahi. Maka dia bukan dari bumi. Dia menyelamatkan kita. Karena dia dari atas. Yesus bisa menyelamatkan kita. Karena dia tidak berdosa. Dia suci. Dia hidup tanpa bercacat-celah. Orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Orang yang dipenjarakan tidak bisa keluarkan orang yang tidak dipenjarakan. Kamu kamar tujuh. Saya kamar delapan. Saya akan menyelamatkan engkau. Benar? Kapan? Besok. Bagaimana engkau mengeluarkan saya? Saya buka kunci kamarmu. Bawa engkau keluar. Jadi engkau besok. Bawa aku keluar. Dengan bawa kunci. Buka pintuku. Iya. Lalu engkau bagaimana keluar? Ya perlu orang bawa kunci. Buka kamar saya dulu. Siapa? Yaitu kamu. Kamu buka kamarku. Lalu aku pergi buka kamarmu. Lalu aku tidak ada kuncinya. Kamu berdosa. Lalu engkau mengatakan aku menolong orang berdosa. Itu omong kosong. Kamu orang yang dihukum fonis mati. Engkau melepaskan orang lain keluar dari performa. Tidak bisa. Saya mau tanya. Pendiri agama yang mana? Yang sendiri tidak berdosa. Sehingga dia bisa menyelamatkan kita. Tidak mungkin. Semua pendiri agama mengaku dia berdosa. Kung Fu Jum mengatakan dengan kalimat sendiri. Jawa usut sui sui suke mentahku. Ayo ikut. Satu, dua, tiga. Apa artinya? Tambahlah aku umur lima tahun atau sepuluh tahun. Untuk mempelajari buku perubahan. Maka aku mungkin hindat daripada dosa-dosa dan kesalahan yang besar. Yang kecil belum dikatakan. Dia tahu dia berdosa. Ayub mengatakan dosaku lebih tinggi dari kepala. Sakyamunis mengatakan. Karena kita diam dosa. Maka kita perlu cari jalan keluar. Sudara-sudara. Pendiri-pendiri agama. Semua adalah orang berdosa. Orang yang mengatakan engkau boleh menikah empat. Sendiri menikah dua puluh dua. Di antara dua puluh dua. Ada satu. Adalah. Istri. Daripada keponakan yang diambil. Inilah manusia. Manusia yang menangkap engkau. Korupsi saya tangkap. Sendiri korupsi tapi tidak bongkar. Manusia yang menuduh orang yang berdosa. Sendiri berdosa tidak mau ngaku. Dan ada orang yang seperti Yesus. Yesus bisa selamatkan kita. Karena dia bukan dari bumi. Dia dari Bapak. Yesus bisa selamatkan kita. Karena dia tidak bercacat selang. Dia suci mutlak. Itu sebab pada waktu Yesus mau dilahirkan dunia. Malekah Jibra'el berkata kepada Maria. Yang kau akan lahirkan. Akan disebut. The holy one from God. Sang kudus dari Allah. The son of God in the highest. Anak Allah dari tempat yang maha tinggi. Dua istilah. Diberikan oleh Jibra'el. Kepada seorang anak perawan. Namanya Maria. The one you're going to give birth. Will be called the holy one of God. Will be called the son of the God in the highest. The holy one of God. Kalimat ini bukan istilah biasa. Ini istilah yang muncul berkali-kali. Di dalam buku Yesaya. Khususnya. Fasal 40 sampai 66. Yang disebut orang liberal. The second. Yesaya. Disitu mengandung nubuat perjanjian baru akan datang. Yesus akan menjadi jurus ramai. Dan dia adalah anak daun. Dia adalah akar daripada Yesi. Dia adalah orang-orang. Yang diharapkan oleh manusia. Dia adalah anak Allah. Dia disebut the holy one of God. The holy one of God. Yang kudus daripada Allah. Sang kudus daripada Allah. Yang suci daripada Allah. Dia adalah satu-satunya itu. Dan kalimat yang dibuatkan di dalam Yesaya. Fasal 40 sampai 66. Akhirnya muncul dari malaikat Jibra. Dia adalah. Bayi yang akan dilahirkan. Dia akan disebut sang kudus daripada Allah. Anak dari Allah di tempat yang mahal tinggi. Sehingga pada waktu malaikat mengunjung kepada gembala-gembala. Mereka mengatakan hari ini ada seorang anak akan dilahirkan. Dan engkau akan menemukan dia di kota Daud. Dengan kain putih yang membungkus bayi itu. Dan dia adalah Kristus. Tuhan Juru Selamat. Dengan demikian istilah-istilah paling indah mengenai Kristus. Dan ada satu yang diberikan oleh ibunya Maria. Dan ada satu yang diberikan namanya oleh Bapak yang mengasuh dia. Namanya Yusuf. Sudah dalam nama kita semua diberikan oleh orang tua bukan? Tapi nama Yesus diberikan tidak oleh orang tua. Diberikan oleh malaikat-malaikat. Namakan dia Yesus. Ini malaikat bicara sama Yusuf. Namakan dia Kristus. Namakan dia Tuhan. Namakan dia anak Allah. Namakan dia Sang Kudus. Namakan dia Immanuel. Tujuh nama yang paling penting tentang Yusuf Kristus. Tidak ada satu nama diberikan oleh Yusuf atau Maria. Semua diberikan oleh malaikat. Sudara-sudara. The Holy One of God. The Son of God in the highest. Setelah malaikat menyatakan itu kepada orang-orang pengembala. Lalu mereka pergi. Dan ada tentara malaikat menyanyi. Glory to God. Glory to God. In the highest. Mudia bagi Allah di tempat yang mati. Dialah satu-satunya yang sanggup menyelamatkan manusia. Yusuf bukan hanya cinta manusia. Yusuf sanggup hanya cinta dan tidak sanggup. Itu sedih. Banyak orang tua melihat anaknya sakit kanker mati. Dia cinta. Dia dangis. Tapi cinta. Tidak sanggup mengembalikan. Mengerti maksud saya? Masih cinta? Cinta. Rela mati bagi dia? Rela. Sanggup menyelamatkan? Tidak bisa. Hal yang paling menyedihkan manusia adalah pada waktu orang tua yang mencinta anak. Akhirnya harus melihat anaknya mati di tangan sendiri. Dia begitu sedih. Begitu menyiru. Begitu nangis. Tapi tak mungkin mengembalikan. Sudara-sudara. Kemarin saya berkata kepada sudara. Ada orang berkata. Mengapa engkau jatuh disini? Karena mabuk. Makanya. Jalan mesti hati-hati. Ngomong mesti hati-hati. Lihat mesti hati-hati. Dengar mesti hati-hati. Yang benar dilihat. Yang salah jangan dilihat. Tahu? Tahu. Saya kasih pengajaran. Saya kasih peringatan. Lain kali hati-hati-hatian. Iya. Bye-bye. Bisa mengajar? Bisa. Sanggup menyelamatkan? Tidak bisa. Semua yang wakil satu. Jalan baik. Bye-bye. Kedua. Kasian. Bye-bye. Ketiga. Nasib. Bye-bye. Itu masing-masing mewakili agama-agama yang berbeda. Saya dah sebut. Engkau pulang pikir, tidak? Eh? Tidak. Orang yang tidak mau pikir lain kali tidak usah datang dengar khotbah saya ya. Saya bukan khotbah kepada orang yang malas. Saya khotbah kepada orang yang mentuntut, mencari, membanding, memikir, mempelajari kebenaran. Yesus bukan hanya penuh kasihan. Dia sanggup. Kenapa Yesus sanggup menyelamatkan? Kenapa Yesus berkualifikasi menjadi juru selamat? Dia dari atas yang tidak terbatas. Dia hidup suci yang tidak bercacat celah. Dan dia rela turun ke dalam dunia. Sudara-sudara. Kalau dia tidak rela turun. Hanya berperintah di dalam surga. Tidak bisa. Dia sendiri datang ke dalam dunia. Kalau dia mengalami pencobaan. Sepertimana kita orang berdosa mengalami pencobaan di dunia. Yesus dicobai oleh iblis. Dengan tiga fase. Tiga aspek. Dan semua dia mengalahkan. Dia menang. Sehingga dia sanggup menyelamatkan kita di berdosa. Keselamatan dari Tuhan Allah bukan teori. Keselamatan dari Tuhan Allah bukan satu keinginan. Keselamatan dari Tuhan adalah satu penerjunan. Pengkorbanan. Realita. Yesus sendiri datang ke dunia. Dan dia menjadi teladan. Dia menjadi korban. Dia sendiri datang berjuang. Pertama waktu Daud yang masih remaja. Melihat seorang musuh Israel. Yang bernamanya Goliat. Yang besarnya. Lebih dari tiga kepala manusia biasa. Di sini berkata. Siapa berani datang berperang dengan saya? Saul. Waktu itu gemeter. Kenapa Saul jadi raja? Karena orang Israel kepingin ada seorang raja yang gede, ganteng, kakak, kuat. Maka mereka pilih Saul. Karena Saul lebih tinggi satu kepala dari orang lain. Bayangkan semua lagi nonton. Ada yang jinjit-jinjit. Saul gini aja. Langsung lihat. Sama kepala di bawah dia. Wah ini jadi raja kita cocok. Lebih satu kepala. Kamu cuma lebih dua senti. Jinjit-jinjitan. Dia lebih satu kepala. Lalu mereka bilang. Tuhan. Kami minta raja. Siapa? Saul. Kenapa? Lebih tinggi. Tinggi berapa? Satu kepala. Oke. Kamu kira kalau kamu ada raja tinggi satu kepala sudah selesai. Tuhan kirim musuh yang tinggi tiga kepala. Kapok lu ya. Kamu pilih seorang raja yang tinggi satu kepala. Tuhan kirim musuh yang tinggi tiga kepala. Akhirnya. Israel bohat. Garuh kepala yang tidak gatel. Kamu melihat gimana ya. Musuh kok lebih gede tiga kepala daripada raja Saul yang cuma tinggi satu kepala. Bagaimana ini? Lalu tantangan daripada kuliah. Siapa berani datang ke sini? Saya akan menginjak kau. Saya akan mengalami kau. Melempar mayanmu untuk dibakan anjing. Wah. Berat sekali. Berani sekali menghina. Dan Daud di situ. Dia menjadi seorang kecil yang mengatakan. Biarkan saya perang sama dia. Hah? Lu bocah cilik? Lu masih hijau? Berani lu melawan orang yang tinggi tiga kepala? Daud menjawab. Dia hanya seorang manusia. Saya akan disertai oleh Tuhan. Saya tidak perlu takut sama dia. Amin. Bolehkah kita melihat seorang kafir menghinah anak-anak Tuhan dengan maki caci yang kurang ajar seperti itu? Tuhan pasti menyarankan nyawanya di tangan saya. Nah gereja perlu kebangunan rohani oleh orang seperti ini. Orang hidup beres. Orang hidup beriman. Orang hidup tidak takut akan ancaman. Dan tidak menghiraukan mati hidup sendiri. Tapi berperambah gitu. Sudara-sudara. Setiap zaman banyak goliat. Tapi setiap zaman juga banyak Saul. Yang lebih tinggi satu kepala. Waktu ketemu yang lebih tinggi tiga kepala. Langsung leleh. Langsung kemeter. Daud tidak. Eka berani berperang sama dia. Dia menjawab satu kalimat. Pada waktu saya menggembalakan kambin domba-dombaku. Ada singa datang. Ada beruang datang. Mau makan. Mau menikam. Mau melukai dombaku. Aku berperang dengan singa. Aku berperang dengan beruang. Dan merampas domba. Keluar dari mulut singa. Lalu mengusir singa pergi. Ternyata remaja yang baik. Lebih hebat dari raja yang jelek. Dengar. Satu, dua, tiga. Remaja yang baik. Lebih hebat dari raja yang jelek. Banyak presiden yang korupsi. Kalah sama guru sekolah minggu. Yang betul-betul sungguh-sungguh. Banyak ajaran-ajaran. Dan karuan dari pendeta-pendeta tidak bertanggung jawab. Lebih baik ada seorang pemuda yang hidup suci membelai Tuhan. Mengabar injil di tengah-tengah jalan. Waktu saya masih umur 17. Saya memberikan uang gaji saya. Yang lebih besar dari pendeta di Surabaya. Uang itu berpuluh-puluh persen saya pakai untuk beli traktat. Membagi injil. Pekabaran injil di tengah-tengah jalan di Surabaya. Saya naik kereta api ke Probolingga, ke Pasuruan. Mengabar injil kemana. Siapa saya siap ketemu. Di dalam satu tahun saya membagi traktat 5 ribu. Menginjil 5 ribu orang untuk menjil orang Kristen. Di kereta api, di tengah-tengah jalan. Dimaki, diusir. Mau dipukul oleh orang Islam. Saya tidak berdua. Sudara-sudara. Remaja yang baik seperti Daud. Lebih hebat dari raja yang tidak beres seperti Saul. Ngerti maksud saya? Dia mengatakan Daud saat aku. Siapa ini orang kafir? Berani maki caci hamba Tuhan. Umat Tuhan. Begitu menghina. Biarlah aku perang dengan dia. Engkau. Bucat ciri mau perang sama dia. Tidak apa-apa. Tuhan pasti menyerah kenyawanya di tangan. Meskipun aku kecil. Ini sindiran besar kepada Raja Saul. Oke. Kalau engkau mau perang. Ya saya tidak usah laranglah. Saul pikir dari barba yang pergi situ mati. Lebih baik lu yang mati dong. Gua kan ada nyonya. Ada keluarga. Serah aja. Kamu anak pengembala. Biarin mati. Tidak apa-apa. Di seluruh negara. Banyak anak remaja yang bisa menjaga. Tapi Raja cuma satu. Ya sudah lu pergi. Aku tidak pergi. Kita pinjamkan baju. Dan tarah kepada kamu. Bagi lu. Pakai dia dipakai. Surah. Daud anak remaja. Nggak bisa bangun. Karena terlalu berat. Pakai ini puluhan kilo. Aku pakai ini. Bikir perang. Lebih sepan mati dong. Kalau nggak bisa jalan. Nggak mau. Saya nggak mau pakai. Jadi lu nggak mau pakai. Pakai apa. Pakai kain biasa. Lalu kena pedang. Mati dong. Nggak peduli. Tuhan menyertai aku. Singa aja. Aku nggak takut. Apalagi yang nggak ayo. Siapa ini. Bacingan namanya kuliat. Itu namanya iman. Sudara-sudara. Dengan demikian. Daud berperang dengan dia. Dan akhirnya Tuhan serahkan kuliat kebertau. Sudara-sudara. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Yesus berperang bagi kita. Dan dia menjadi manusia yang kelihatan begitu lemah. Tidak membela diri. Tapi Tuhan menyertai dia. Sudara-sudara. Yesus Kristus sanggup. Dia bukan hanya janji. Dia bukan hanya mimpi. Dia bukan hanya mempunyai taras. Satu teori yang tinggi. Bukan hanya mempunyai kerelan. Dia mempunyai kesanggupan. Dia inkarnasi menjadi manusia. Yesus tidak ada dosa. Yesus suci. Siapa di antara kamu yang bisa membuktikan dosaku? Karena dia tidak berdosa. Maka dia sanggup menyelamatkan yang berdosa. Amin. Tidak ada juruselamat. Diluar Yesus. Tidak ada cara keselamatan selain salib. Tidak ada anugerah pengamatan dosa. Selalu darah Yesus. Dan dia sendiri berkata. Aku datang. Untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini adalah darahku yang ku alirkan. Untuk membersihkan. Menjadikan engkau di tebus. Dia mengganti segala dosa kita. Dengan tubuhnya sendiri yang dikantung di atas kayu salib. Dia dengan harga tunai. Membeli cita kembali. Dari tangan iblis. Dia dengan mengkorbankan diri. Menjadi tebusan bagi orang banyak. Sudara-sudara. Yesus Kristus. Akhirnya dipaku di atas kayu salib. Bukan karena dia berdosa. Bukan karena dia bercacat. Justru karena dia suci. Akhirnya dia rela mati. Mengganti. Kalau dia berdosa. Dia akan mati karena dosa sendiri. Tapi karena dia tidak berdosa. Maka dia mati mengganti orang lain. Semua orang mati. Karena dosanya sendiri. Hanya Yesus yang tidak berdosa sendiri. Mati bisa mengganti orang lain. Ini rahasia keselamatan. Dan Yesus yang mempunyai kesanggupan. Yang memenuhi semua syarat. Dan mempunyai rahasia keselamatan itu. Dia dengan berani masuk ke dalam wilayah kematian. Tetapi dia tidak masuk ke dalam kuasa kematian. Masuk ke dalam wilayah kematian lain. Dengan jatuh di bawah kuasa kematian. Mengerti bedanya ini? Semua pendiri agama mati di bawah kuasa kematian. Karena mereka berdosa. Upah dosa adalah maut. Mereka harus berada di kuasa dosa di bawahnya. Yesus Kristus tidak berdosa. Yesus suci. Dia tidak pernah perlu. Dan tidak mungkin berada di bawah kuasa dosa. Tapi dia masuk ke dalam wilayah dosa. Untuk apa? Untuk mengalahkan penguasa maut. Yang sementara masih memegang kuasa. Untuk mengontrol nasib kematian seluruh manusia. Karena manusia berdosa melanggar hukum. Manusia yang berdosa melanggar hukum. Berada di kuasa dosa. Di bawah kuasa hukum. Dan setan sekarang pakai hukum untuk mengikat. Lu melanggar hukum itu. Ayo masuk ke sini. Tuhan mengatakan kuasa dosa itu akan dituding. Dan dituduh. Dan disaksikan oleh hukum. Hukum menjadi saksi untuk mengikat orang yang melanggar hukum. Karena dosa. Sehingga kematian mengatakan akibat upah yang timpah kepada orang berdosa. Setan melihat engkau melanggar hukum. Setan melihat engkau tidak suci. Setan memakai kematian menjadi jerat. Jadi semua orang yang melanggar hukum berdosa harus mati. Dan setan menjadi penguasa maut. Tuhan mengizinkan sementara. Yuk. Dengan mengkuasai maut. Melalui toren. Mengkutuk orang berdosa. Saya serahkan. Tetapi satu hari saya akan kirim Yesus Kristus. Turun ke dunia. Untuk melepaskan orang. Keluar daripada kuasa dosa. Keluar daripada kuasa maut. Dan engkau akan diremukkan. Jika Yesus mau melepaskan orang dunia. Keluar daripada kuasa dosa. Yesus harus terlebih dahulu mengalahkan setan. Kalau kalahkan setan. Baru bisa merebut kembali orang di dalam tangan setan. Keluar daripada kuasa dosa. Lalu Yesus menjadi pemimpin yang membawa kita masukkan wilayah hidup yang baru. Itu sebab di dalam Ibrani fase 2 ayat 14. Saudara-saudara mempunyai daging dan dara. Maka dia sengaja. Masuk ke dalam daging dan dara. Supaya boleh mati. Sengaja mati. Untuk mengalahkan penguasa mati. Yaitu Iblis. Mari kita membaca Ibrani fase 2. Ibrani fase 2 ayat ke-14. Semua buka kidab suci. Saya membaca satu kali. Saudara menyusun. Ibrani fase 2 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dalam mendapatkan bahagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya. Ia memusnahkan dia. Yaitu Iblis. Yang berkuasa atas maut. Semua membaca. Satu, dua, tiga. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapatkan bahagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya. Ia memusnahkan dia. Yaitu Iblis. Yang berkuasa atas maut. Terjemahan lain. Lebih jelas. Begini. Karena anak-anak itu mempunyai daging dan darah. Maka dia. Sendiri. Menjadi seperti mereka. Juga berdaging dan darah. Supaya boleh melalui kematian. Khususnya. Untuk memusnahkan. Mengalahkan penguasa kematian. Yaitu sejat. Iblis. Sudara-sudara. Kalau Yesus mau mati. Caranya paling baik apa? Apakah Allah bisa mati? Jawab. Allah mungkin mati tidak? Tidak. Yang hanya mungkin mati. Karena ada daging dan darah. Bukan? Maka Allah yang tidak mungkin mati. Harus. Sengaja. Bersalut dengan daging dan darah. Supaya bisa mati. Sehingga Yesus kenapa inkarnasi? Supaya boleh mati. Loh Yesus perlu mati. Tak perlu. Yesus harus mati. Tidak. Yesus tidak boleh mati. Karena dia tidak berdosa. Yesus yang tidak berdosa. Tidak pernah mengalami. Tidak perlu mengalami. Ubah dosa itu maut. Tetapi justru dia mau mati. Baru bisa mengganti kita. Cara yang terbaik adalah. Dia pakai daging dan darah. Nah ini ayatnya. Lalu. Karena daging kita tidak bisa menyelamatkan kita. Karena melanggar hukum Torah. Maka Yesus sengaja menjadi daging. Dan di dalam daging. Dia menerima fonis kematian. Untuk melepaskan kita daripada kuasa Torah. Kita membaca. Roma fasad 8. Ayat ketiga. Nah saudara-saudara. Semua khutbah yang disampaikan ke saudara. Atur khutbah sari. Daripada pengertian firman Tuhan. Yang tidak main-main. Dan engkau mengerti. Engkau pegang betul-betul. Untuk menjadi orang Kristen. Yang bertanggung jawab. Roma. Buku ke-6. Dari kitab perjalanan yang baru. Kitab Roma fasad 8. Ayat yang 1 dan 2 saya baca. Ayat 3 semua baca. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka. Yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Ruh. Yang memberi hidup. Telah memerdekakan kamu dari. Dalam Kristus. Dari hukum dosa dan hukum maut. Semua membaca 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Torah. Karena tidak berdaya oleh daging. Kalimat ini begini. Sebab daging kita tidak ada cara. Dan tidak berdaya. Maka. Hukum Torah. Yang mendatangkan hukuman kepada kematian. Itu harus diselesaikan. Dengan cara demikian. Semua. Membaca. Telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Dalam apa? Daging. Jadi daging kita. Karena sudah melanggar hukum. Daging kita. Sudah menjadi daging yang berdosa. Daging kita. Tidak bisa melawan hukum. Yang membawa tuduhan dan kematian kepada kita. Daging kita yang harus mati. Caranya bagaimana? Kita tidak berdaya. Ada daging yang tidak berdosa. Yaitu Yesus yang inkarnasi. Daging kita berdosa. Daging Yesus berdosa tidak. Jawab. Nah itu menjadi pengharapan baru. Itu menjadi satu-satunya pengganti. Semua manusia yang berdaging dan darah semua sudah berdosa. Semua manusia yang berdaging dan darah semua tidak berdaya. Semua manusia yang berdaging dan darah sudah melanggar hukum. Maka Tuhan memberikan satu daging yang suci. Yaitu inkarnasi. Allah menjadi manusia yang tidak berdosa. Dan dia hidup dalam daging yang suci. Dia menyelesaikan tuntutan hukum kepada semua yang berdaging. Ini ayat ketiga semua. Ayat ketiga semua membahas sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Torah. Karena tidak berdaya oleh daging. Telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus apa? Anaknya sendiri. Dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah ayat ini saya memberikan terjemahan lain dari gerika yang lebih jelas. Karena daging kita lemah tidak berdaya. Maka dia sendiri menjadi menjatuhkan hukuman untuk matikan dia. Sehingga di dalam daging dia. Dia menerima hukuman untuk matikan dia. Dan dia yang tidak berdosa. Dalam menerima. Dalam menerima hukuman untuk matikan dia. Tidak. 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 Yang kaya raya dengan penghasilan bumi Selalu hidup miskin terus Mereka tidak pernah Mencukupi diri Karena sudah tanam, sudah selesai, sudah menuai Dihadiri oleh Perampok-perampok yang rakus Dan diperampok habis Pada satu hari ada seorang datang Mengunjungi kepala Kampung itu Kenapa kampung ini berhidup miskin Bukankah tanah ini sangat cumul Ya paham Tapi disini ada perampok Mereka keluar masuk dari gunung-gunung Gua-gua yang tinggi itu Kalau mereka lihat penuaian sudah tiba Kalau mereka melihat sudah Hasil bumi sudah matang Mereka turun, pukul kita Dan karena mereka semua silannya hebat Semua tubuhnya Begitu keker Disini ada mangga, disini ada semangka Kita semua Tidak pernah bisa mengalahkan mereka Dia memukul, membuat kita Sakit, luka, jatuh Ada yang mati Lalu hasil bumi diambil mereka Kita tidak pernah Mempunyai kecukupan Meskipun tanahnya sumur Orang itu mengatakan Kapan mereka akan turun Berapa hari lagi Ini sudah matang Semua hasil buli sudah matang Oke Berapa hari lagi Saya akan menjampingi kamu Dan saya perang dengan dia Jangan pak Kita melihat tubuhmu Kecil gini Sudah tahu Lu tidak mungkin menang sama dia Dia bedenya Semangkanya Mangkanya Gede-gede Kamu jangan Cari mati Bahaya Dia bilang Oke lah Saya coba dulu Pokoknya saya mau tolong kamu Ya Kita tahu Kita tahu Engkau hatinya baik Tapi melihat posturmu Tidak bisa lah Lu kayak gini Kira-kira ada 80 kilo Dia satu-satunya Datang Sama 120 kilo Kasian lu kamu Dia bilang Oke saya coba-coba aja Pokoknya hati saya Menyertai engkau Maka dia pura-pura Terus dia menjadi seorang Yang juga petani Ikut menuai Ikut tebang Ikut kerja di sawah Mendadak suara keras Ada orang turun naik kuda Dari kudung Tung-tung-tung Lalu satu-satu dipukuli Dan orang ini Berusaha lelawan Tapi akhirnya Dakuat lawan Sudah kuat lawan Dia akhirnya Ditangkap Karena dia Lebih berani Daripada petani yang lain Lawannya sengit sekali Akhirnya petani yang kalah dibiarkan Dia ditangkap Dia ditangkap Lalu Dinaikkan ke Pegunung itu Orang yang dibawa Lihat dia Kasian Ini orang baik Ini orang mendampingi kita Menasih kita Tolong kita Hatinya baik Sekarang melihat dia dibawa Orang tua itu bilang Itulah nama Dengar gua Tulu sudah kasih tahu Oco Lu kalau tempur semua mereka Pasti kalah Sekarang dibawa Aduh Tuhan Tolong Jangan sampai dia dibunuh disitu Ini orang baik Tuhan Dibawa Sudah bawa semua tetap nangis Semua tidak ada makanan Karena hasil bumi yang paling besar Sudah ambil mereka Orang itu dibawa Lalu bagaimana Malam itu dikurung Dengan ikatan tali Taruh di satu tempat Yang gelap dan basah Lalu perompok-perompak Semua tidur Tengah-tengah malam Orang ini Bangun Dan dia Semua tali lepas Dia bukan orang biasa Meskipun kecil-kecil Tapi silatnya hebat Dia sudah pecahkan semua Dia bangun di tengah-tengah kegelapan Dia menindau Kamar ini Kamar itu Lubang ini Lubang itu Semua perompok yang gede Lagi tidur Sudara-sudara Baru dia Keluarkan silatnya Satu-satu Dibunuh Ternyata dia Hebat Luar biasa Meskipun kecil Tidak apa-apa Tubuhnya cili Tapi silatnya gede Dia potong Satu-satu Sudah sampai pagi Perompok yang paling hebat Dia bangun Sadar Ini orang Luar biasa Perang Perang Berapa jam Satu Kekala Yang lain Datang lagi Kala Datang lagi Bikin dia Sampai capek Sampai mati Baru dibunuh Tapi dia Dah capek Dia terus Satu-satu Menang terus Menang terus Akhirnya Perompok yang paling utama Yang silatnya paling kuat Terakhir keluar Ketawa Sekarang saya Bikin kamu mati Karena kamu sudah Capek Sudah dapat Tahan Pertarungan Sudah matari terbit Dua-tiga jam lagi Akhirnya Dia tetap menang Dia ambil Pisau Daripada perampok itu Untuk potong Kepala perampok itu Sudah potong Pakai pisau itu lagi Potong kepala 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 Sudah kumpulkan Semua kepala Di keranjang Dia taruh di atas Kepala Turun dari gunung Turun ke gunung Semua lihat Ada perampok Datang lagi Semua lari Dia bilang Jangan lari Ini bukan perampok Ini pembunuh Semua perampok Aku yang menyertai kamu Engkau tidak usah takut Semua kumpul lagi Oh kamu Kamu sudah mati ya Kamu dipanggil Ke situ sudah mati Dia bilang Tidak Perampok-perampok itu Ketik-ketik Bombong Tidak ada apa-apanya Sekarang Mari turunkan Keranjang ini Mari turunkan Lihat apa itu Oh cilakak Yang jenggotan Yang kubisan Yang rambutnya banyak Satu-satu Kepala perampok Kepala semua dipotong Mulai hari ini Saya kasih tau Aku sudah menang Kamu tidak usah takut Mulai hari ini Hasil bumi yang penuh Kau amir sendiri Tidak ada lagi Yang mengganggu kamu Wah mereka Begitu berkiran Panggil seluruh kamu Semua keluar Merayakan Kemenangan Daripada Seorang yang Kelihatan kecil Tetapi Silatnya luar biasa Sudara mengerti Inilah cara Kristus Kristus Mau mengalahkan Setan Cara terbaik Adalah dia sendiri Menjadi daging Supaya masuk Kedalam Wilayah Musuh Lalu memberikan Menyatakan Kuasa hidup Dan kebangkitan Yang tidak ada Pada orang lain Untuk Sengaja dibunuh Sesudah dibunuh Masuk Kedalam Wilayah Kematian Tetapi Tidak masuk Kedalam Kuasa Kematian Untuk merebut Kembali Kuasa Kematian Sementara Dipanggang Oleh setan Karena Semua manusia Berdosa Melanggar Hukum Maka Torek Menjadi Tuduhan Setelah Torek Mentuduh Orang Yang berdosa Semua Diikat Di bawah Bayang Bayang Kematian Dan Yang Memegang Kuasa Kematian Adalah Iblis Baru Yesus Melalui Kematian Masuk Ke Wilayah Kematian Merebut Kembali Kuasa Daripada Tangan Iblis Dan Mengalahkan Iblis Ini Keselamatan Jadi Cerita Disantung Itu Sangat Mengugah Pengertian Orang Kristen Bagaimana Cara Yesus Menang Bagaimana Cara Yesus Membawa Kita Keluar Dari Tangan Si Iblis Penguasa Maul Dan Memberikan Hidup Yang Kekal Kepal Amin Saya Tanya Sudahkah Engkau Mengenal Tuhan Yesus Mengapa Yesus Menjadi Daging Mengapa Yesus Harus Bersalut Dengan Darah Dan Daging Karena Kita Berusaha Di dalam Darah Dan Daging Bahkan Dia Turun Menjadi Seperti Kita Sementara Lebih Rendah Sedikit Dari Malaikat Tapi Dia Sengaja Mengalami Kematian Sebab Di dalam Penentuan Fonis Dia Harus Mati Dia Masuk Dan Wilayah Kematian Boleh Bertarung Dengan Penguasa Kematian Yaitu Iblis Dan Dia Tidak Dikalahkan Dia Justru Melalui Kematian Membuktikan Dia Akan Mengalahkan Kematian Dan Kematian Kristus Keluar Orang Orang Yang Ditawan Kuasa Kematian Iblis Dan Dia Mematikan Kuasa Iblis Dan Menghidupkan Kembali Orang Yang Tadinya Sudah Difonis Mati Mendapatkan Kuasa Kebangkitan Malah Dia Di dalam Fasa 11 Dari Yohannes Isu Berkata I am The Life And I am The Resurrection Ini Adalah Kalimat Yang Sebenarnya Hanya Boleh Dipakai Oleh Tuhan Allah Karena Allah Adalah Sendirinya Ada Subjektifitas Daripada Hidup Itu Di dalam Bentuk Berpribadi The Life In Person The Subjektivity Of Truth In Person The Subjektivity Of The Righteous In Person Musa Tanya Siapakah Namamu Allah Menjawab Aku Adalah Yang Ada Dari Kekal Sampai I am Who I am I got I am Me Dalam Bahasa Gerika Bahasa Ibrani Berarti Aku Adalah Yang Ada Pada Diri Tidak Perlu Ada Yang Lain Memberikan Keberadaan Kepadaku Aku Pencipta Aku Ada Pada Diri Dan Kalimat Ini Dipakai Hanya Oleh Yesus Tidak Ada Orang Berani Aku Adalah Hidup Aku Adalah Kebangkitan I Am The Life I Am The Resurrection Keselamatan Di dalam Kristus Menjadi Mungkin Hanya Karena Memang Dia Adalah Allah Dan Dia Relah Menjadi Manusia Ini Tidak Ada di Islam Tidak Ada di Buddha Tidak Ada di Hindu Tidak Ada di Agama Apapun Hanya 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 Ada di Diri Kristus Karena Dia Adalah Allah Yang Jerma Menjadi Manusia Sudahkah Engkau Mengenal Kekristianan Dengan Sungguh Sungguh Sudahkah Engkau Mengenal Kristus Dengan Sungguh Sungguh Ini Kristologi Ini Teologi Ini Doktrin Barang Siapa Yang Mengatakan Doktrin Tidak Penting Menghina Kitab Dan Menghina Dia Barang Siapa Yang Mengajar Tanpa Mengerti Yesus Hanya Terima Ruh Kudus Itu Sudah Penuh Dengan Segala Kelimban Itu Penipu Hanya Di Dalam Kristus Hanya Di Pengenalan Sejati Yang Limba Tentang Kristologi Engkau Dipenuhi Ruh Kudus Ruh Kudus Datang Untuk Memuliakan Kristus Ruh Kudus Datang Untuk Beri Saksi Tentang Kristus Sebarang Siapa Yang Mengenal Kristus Dengan Sejati Dia Mengalami Kelimpahan Daripada Kekayaan Bijaksana Diberikan Oleh Ruh Kudus Dan Di Dalam Kristus Engkau Disenang Biar Malam Ini Kita Buka Hati Kita Sungguh Mengundang Kristus Masuk Karena Di Luar Dia Tidak Kesenangan Mari Kita Tuntuk Kepala Barang Siapa Yang Berkata Tuhan Saya Berterima Kasih Engkau Begitu Mencintai Saya Engkau Sendiri Datang Ke Dunia Menjadi Daging Dan Berdarah Supaya Memecahkan Tubuhmu Menjadi Tebusan Bagi Orang Banyak Supaya Mengalirkan Darahmu Menjadi Pengampunan Dosa Bagi Orang Yang Percaya Kabaramu Malam Ini Aku Membuka Hatiku Menerima Engkau Malam Ini Saya Kembali Kabaramu Siapa Berkata Ya Tuhan Disini Saya Saya Sudah Ngerti Saya Sudah Mendengar Saya Mau Menyerahkan Hidupku Kepada Tuhan Saya Membuka Hatiku Mengundang Tuhan Ada Orang Demikian Sekarang Dipersilahkan Dengan Hormat Nyatakan Keinginanmu Mengundang Kristus Di hadapan Tuhan Angkat Tangan Sudah Siapa Hari ini Mengundang Kristus Masuk Hatimu Angkat Tangan Puji Tuhan Puji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Siapa Mau Didoakan Siapa Mau Mengundang Kristus Kedalam Hidupmu Silahkan Acungan Tangan Sudara Siapa Lagi Ada Lagi Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Siapa Lagi Berkata Aku Juga Malam Ini Aku Kembali Keber Kristus Malam Ini Aku Membuka Hati Mengundang Kristus Saya Doakan Engkau Secara Pribadi Silahkan Angkat Tangan Kali Terakhir Siapa Puji Tuhan Puji Tuhan Adakah Lagi Manusia Yang Tadi Tunda Sekarang Saya Perintahkan Engkau Tak Kepertuan Angkat Tangan Menerima Tuhan Yesus Acung Tangan Sudara Siapa Lagi Ada Lagi Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Sekarang Saya Memberikan Panggilan Kedua Siapa Orang Kristen Yang Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Begitu Jelas Dan Engkau Hari Ini Mengambil Keputusan Tuhan Panggillah Saya Saya Bersedia Menjadi Hambam Saya Bersedia Menjadi Hambat Tuhan Saya Bersedia Untuk Seumur Hidup Mengabarkan Injil Membawa Orang Lain Datang Tuhan Ada Pemuda Pemudi Yang Rela Menyerahkan Diri Menjadi Hambat Tuhan Silahkan Angkat Tangan Sudara Siapa Yang Mau Angkat Yang Mau Menjadi Hamba Tuhan Acungin Tangan Sudara Baik Yang Di Depan Maupun Yang Di Belakang Siapa Berkata Saya Juga Acungin Tangan Sudara Siapakah Puji Tuhan Puji Tuhan Semua Ikut Saya Berdua Satu Kalimat Demi Satu Kalimat Bapak Di Dalam Surga Saya Berterima Kasih Karena Engkau Mengasihi Aku Engkau Turun Dari Surga Keluar Dari Bapak Masuk Kedalam Dunia Engkau Menjadi Daging Dan Darah Engkau Hidup Di Tengah Tengah Orang Berdosa Engkau Difonis Kematian Bukan Karena Engkau Berdosa Karena Engkau Mengganti Kami Engkau Telah Mengalahkan Iblis Dan Merebut Kami Keluar Dari Tangan Setan Memberikan Hidup Yang Baru Sehingga Kami Kembali Kepada Bapak Yang Di Depan Berdoa Bersama Tuhan Terimalah Saya Pada Malam Ini Yang Kembali Kepadamu Menjadi Orang Kristen Yang Sejati Mengikut Yesus Krisus Meninggalkan Segala Dosa Tuhan Ampunilah Saya Berilah Hidup Yang Baru Kepada Saya Pimpin Hari Depan Saya Sampai Berjumpa Dengan Yesus Krisus Yang Akan Datang Kembali Dalam Nama Yesus Krisus Saya Sudah Berdoa Amin Kembali Terima kasih.